Koalisi PAN dan PKS di Pilkada Serentak tahun 2020 merata di 4 kabupaten di Provinsi Jambi. Bahkan pemilihan Gubernur Jambi koalisi di prediksi bakal terwujud, mengingat pasangan Al-Haris Sani yang sudah diusung PKS juga berpeluang besar untuk didukung oleh PAN Jambi. Guliad Pilkada Serentak 9 Desember 2020 di Provinsi Jambi semakin seru. Berbagai partai politik sudah mengerucutkan pilihannya. Tidak hanya pada pemilihan Gubernur Jambi, namun juga Pilkada di 5 kabupaten kota di Provinsi Jambi. Seperti yang akan terjadi pada PAN dan PKS baru-baru ini, dua partai ini merancang koalisi permanen di seluruh daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020, bahkan pada pemilihan Gubernur Jambi 2020. Koalisi PAN dan PKS terjadi di berbagai daerah, yakni di Batanghari, PAN dan PKS mengusung pasangan Hafiz Kabelia. Lalu di Kabupaten Bungo, kedua partai ini juga mengusung Mas Huri Syafruddin Dwi Aprianto. Sementara di Kota Sungai Penuh, PAN dan PKS kompak mengusung Fikar Azami Yos Adrino. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, juga mengusung pasangan Anwar Sadat Hairan. Sementara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kedua partai ini belum memutuskan siapa yang akan diusung, terlebih PKS tidak memiliki kursi di wilayah tersebut. Menariknya, selain di daerah, tampaknya PAN dan PKS juga akan mengusung pasangan bekal calon gubernur yang sama, yakni Haris dan Abdullah Sadi. Kabar ini sudah mulai mengemuka saat Al-Haris tengah bersuah foto bersama para petinggi DPP PAN belum lama ini. Ketua DPW PKS Provinsi Jambi, Rudy Wijaya mengamini koalisi permanen ini, termasuk koalisi di pemilihan Gubernur Jambi 2020. Rudy Wijaya juga mengklaim partainya saat ini adalah partai tercepat menentukan dukungan calon kepala daerah. Supaya mungkin kenapa terjadi mungkin lagi sama-sama semangat, perjuangannya sama nih, partai terbasis masa Islam kan ya, PKS sebagai partai terbasis Islam dan PAN juga terbasis masa Islam, yang bukan itu, ya juga kita-kita tertutup ke nasionalis karena ini adalah lebih sama. Dan demikian juga, yang ketiga kemarin, kita mengadakan calon gubernur, kan ya Pak Aris dan Abdullah Sadi.